Dinas Lingkungan Hidup dapat bantuan alat pelindung diri dan kantung plastik PT Prasadha Pamunah Limbah Industri pada Senin 27 September 2021. Humas PPLI Arum Pusposari menjelaskan, pihaknya memberikan bantuan karena Sudin LH sudah membantu dalam penanganan limbah COVID-19. Arum menjelaskan, bantuan itu berupa 1.020 kantung plastik, 700 hercap, sarung tangan lates 200, sarung tangan nitrate 5. Masalah limbah COVID-19 ini bukan hanya isu pribadi atau satu instansi saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga, PPLI mengambil langkah membantu negara dalam menangani limbah COVID-19 dengan memberikan bantuan. Pemprov DKI Jakarta pada saat bulan Juni-Juli 2021 sudah mulai menggiatkan kolaborasi untuk berkontribusi menangani limbah COVID-19. Karena banyak perusahaan, salah satunya PPLI yang berkontribusi dalam penanganan limbah COVID-19. Jumlahnya, Bu, berapa yang diberikan hari ini? Jumlahnya, sebentar, mas Al-Fiat sih yang hafal, aku nggak hafal, soalnya kalau beli, tegal beli aja kami. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya total mungkin sekitar ada 700 item. Masing-masing 700 item ya? Kalau untuk yang ini mungkin sekitar berapa ya? Ini, untuk yang ini, 120 ya. Yang lainnya mungkin di mix. Oh gitu. Iya, jadi in total semuanya ada sekitar 700 item. Baik, Pak. Kenapa, Bu, merasa perlu membantu dinas dari segi APD Gunung? Kebutuhannya seperti apa? Tadi kan saya sempat sampaikan, yang saya isu namanya COVID-19 itu tidak hanya isu pribadi, tidak hanya isu satu perusahaan atau satu kelompok, satu-satu individu saja. Ini kan isunya jauh lebih besar, ini isu negara. Jadi, perusahaan setidaknya ini yang bisa dilakukan oleh kami untuk membantu negara dalam hal ini, dinasnya hidup Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa ikut berperan, memerangi pandemi COVID-19. Dari PPLI, seperti apa, Bu? Iya, jadi alhamdulillah sebenarnya ini apresiasi yang sangat tinggi ya dari kami, Dina Selha dari Pemindah Provinsi DKI Jakarta terhadap kolaborator yang suka rela membantu. Nah, kita pada saat masa pandemi ini kan kita nggak pernah tahu ya, kemarin di pertengahan tahun akhirnya terjadi lonjakan yang sangat tinggi, di mana kita sebenarnya juga tidak terlalu siap untuk menangani limbah yang tiba-tiba banyak, baik dari tempat isolasi maupun dari rumah tangga. Ketidaksiapan itu sebenarnya menjadi, apa ya, buat kami untuk akhirnya berpikir, bagaimana ini kami bisa menangani limbah-limbah yang ada di PKI Jakarta, tapi juga kita tidak meninggalkan prosedur tata-cara penanganan limbah yang benar. Lihatnya di kamera atau kita lihat kemana ini? Kami ngobrol, bu. Kami ngobrol aja, Bu. Kami ngobrol aja.